Pemirsa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara melakukan pencanangan dan deklarasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan LL Dikti Sumut yang digelar di Aula LL Dikti Sumut Jalan Sempurna, Tanjung Sari Medan. Deklarasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dideklarasikan dan dicanangkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara yang digelar Aula LL Dikti Wilayah 1 Sumut Jalan Sempurna, Tanjung Sari Medan, Selasa Siang. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Kelembagaan Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Dr. Lukman, serta Inspektur Jenderal Kemendik Budristek Dr. Katarina Mulyana. PLT Kepala LL Dikti Wilayah 1 Ibnu Hajar mengatakan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi menjadi kebijakan nasional dalam rangka penegakan memberikan layanan baik kepada masyarakat dalam bidang masing-masing. Dan pencanangan sudah dilakukan wujud bentuk aktivitas LL Dikti Wilayah 1 Sumut. Namun Ibnu Hajar juga terus mengingatkan kepada seluruh bidang di lingkungan LL Dikti Wilayah 1 Sumut untuk terus membangun komitmen sesuai dengan SOP. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendik Budristek, Katarina Mulyana, menuturkan WBK untuk LL Dikti diharapkan tahun ini dapat lolos ke penilaian internal dan eksternal karena ini merupakan bagian komitmen pimpinan bagaimana meningkatkan layanan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh stakeholder dan layanan ini dapat bebas dari korupsi. Sementara ini di WBK untuk LL Dikti kami harapkan pada tahun ini dapat lolos ke penilaian internal dan eksternal karena ini merupakan bagian dari komitmen pimpinan bagaimana kita meningkatkan layanan kita agar dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh stakeholder dan layanan kita dapat bebas dari korupsi. Sehingga harapan kami tentu saja pimpinan LL Dikti bersama TRIF harus komitmen, harus solid membuat perubahan-perubahan yang dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh stakeholder LL Dikti. Zona integritas ini untuk menunjukkan manajemen atau birokrasi yang bersih dan berbas dari korupsi. Jadi tentu kalau percanaan ini sudah kita lakukan makanya akan diwujudkan dengan bentuk aktivitas kita. Seluruh bidang kegiatan yang ada di LL Dikti itu harus membangun komitmen sesuai dengan SMP yang ada. Jadi layanan ini harus diukur dari standar layanannya. Jadi ada ukuran-ukuran yang harus dilakukan oleh seluruh ASN dalam perangkat memberikan layanan. Acara diakhiri dengan pendatangan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi disaksikan oleh pihak saksi serta stakeholder LL Dikti wilayah 1 Sumut. Dari Medan, Sadam Hussein, Aidius, melaporkan.